ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dokter lampu tv pada video kali ini kita sedikit review aja tentang timah ya cara milih timah yang cocok digunakan untuk servis lampu led ya dan juga caita IC dan lain sebagainya ini menurut pengalaman pribadi saja karena saya juga sering ngecip ya ini lor ini saya sering ngecip ya sampai banyak itu nah itu kita milih timah yang rendah fluk ya alias yang masih murni karena yang dijual di pasaran itu banyak sekali yang sudah campuran ya campurannya adalah ini biasanya yang mengcampurkan ini adalah fluk fluk amtek campurannya itu biasanya jadi ketika dia terlalu banyak campuran efeknya apa nanti timahnya ini nanti akan terlalu banyak cairan ya jadi ketika kita panasi itu nanti dia kandungan timahnya sedikit dan kandungan fluknya terlalu banyak dia nanti akan banyak airnya ya banyak fluknya itu jadi untuk efisiensi sangat kurang kelihatannya banyak tapi ketika dipakai dia nanti kurang bisa maksimal nah ini meskipun kelihatannya sedikit ini kita makanya cuma sewo dikit sekali kita til sedikit saja dia sudah bisa menempelkan led karena ini timahnya murni jadi bukan yang banyak campurannya kalau banyak campurannya itu kemarin saya pernah beli tidak saya sebutkan mereknya ya itu 10 gram itu dia full segini ya karena ini bekas wadahnya itu jadi saya coba beli kenapa kok harganya murah saya biasanya jual kan 10 gram seperti ini 16 ribu ya dia sudah jual seperti ini sudah ada suntiknya sudah ada apa ininya mata kepala suntik yang besi seperti ini yang besar ini itu harganya juga sama 16 ribu kok bisa murah saya beli dan ternyata kagetnya itu dia full ya segini jadi 10 gram itu full segini nah akhirnya saya coba saya coba bandingan kok bisa murah kenapa memang itu memang timahnya murah dapatnya dari Cina sana atau gimana nah ternyata setelah saya coba itu dia ternyata full isinya itu jadi full segini tapi ketika kita pakai nah dia nanti akan berminyak karena fluknya terlalu banyak ya jadi beda dengan timah yang murni seperti ini jadi jangan sampai salah milih timah ya yang kita pakai untuk servis lampu led itu saya rekomendasikan yang timah yang masih murni dan untuk misalkan kagetnya kan agak agak mengeras dikit ya untuk timah itu kadang kadang agak kental banget itu saya sarankan itu jangan mengecirkannya jangan pakai fluk ya jangan pakai fluk ini tadi jangan pakai fluk itu nanti kalau kita pakai fluk dia biasanya tetap mengental tapi fluknya jadi kebanyakan itu lor jadi dipakai agak sulit juga nah nanti ini masih proses impor ya ini untuk barengnya itu pengencer timah khusus ya dia dapat mengencarkan timah tanpa harus menambah dari fluknya ya jadi fluknya tetap stabil fluknya gak kebanyakan tapi timah sudah encer dan hasilnya tidak meletus-meletus nah sebenarnya ini bisa kita encirkan dengan menambahkan thinner thinner A itu tapi hasilnya apa ketika kita pakai dia akan keretek-keretek ya jadi gak bagus nah kalau saya biasanya impor ini ini barang impor biasanya sama pabriknya itu dibawakan semacam cairan itu memang cairan khusus dari pabriknya sana bening ya ini sudah habis wadahnya memang ini gak ada mereknya itu dari pabriknya bawaan pabrik itu digunakan untuk mengencetkan timah ini jadi memang khusus ini tanpa mempengaruhi dari penggunaannya dari timahnya jadi timah tetap mudah kita gunakan dan dia tidak kebanyakan flu hasil sodiran dia tidak terlalu basah mungkin itu sharing-sharing sedikit dari cara memilih timah yang mudah digunakan untuk servis lampu led yaitu yang intinya kita gunakan timah yang murni murni dan yang belum campuran dari fluk atau fluk antek seperti itu jadi kita akan pengguna jadi saya juga review-review dari produk-produk lain dia full sama-sama 10 gram ini kalau segini ini kisahnya 10 gram kelihatannya memang sedikit karena memang timah ini berat yang kemarin saya beli itu dia full segini full tetapi ketika saya keluarkan dan saya timbang itu juga sama 10 gramnya cuma bedanya kalau ini 10 gram murni timah kalau yang itu 10 gram itu plus dengan fluk makanya dia full karena fluk itu beratnya beda dengan timah seperti ini ini 10 cc itu 10 gram 10 gram itu kalau full kan segini ini aja beratnya sama yang ini yang kecil ini masih berat yang ini padahal secara volume dia segini coba bisa kita timbang ya untuk perbedaannya jadi perbedaan timah murni sama yang tidak murni itu jelas beda nah disini saya ada timbangan ini lor kita biar bisa tahu ya sebentar kita nolkan ini ini yang sudah dikemas 15,7 ini 10 gram isinya ini murni 10 gram sisanya adalah berat dari wadahnya kalau ini amtek coba kita timbang ini 18 plus wadahnya berarti wadahnya sekitar 8 gram mungkin kalau ini berapa itu 11 besar segini ya ini plus wadah kalau yang ini timah 16 ini sangat berat ini berat 16 gram 11 padahal besar ini volume nya ini ini kalau diisikan disini bisa banyak ini intinya timah kita harus milih yang benar-benar murni timah dan untuk pengencernya kita pakai khusus jangan dicampur ini ini sudah flu flu pasta jadi kalau kita campur kalau kita pengen agak encer jadi ini lebih banyak nyampurnya jadinya kalau yang ini cairannya itu dia encer dan tidak merusak dari timah bentar saya ambilkan yang ini yang cairannya masih utuh nah nah seperti ini lho ini masih utuh dari pabriknya ini agak kentol ya ini itu biasanya saya nyampur kannya itu gini jadi ketika dikirim dari pabrik kan timah biasanya itu apa dia agak mengendap gitu ya jadi memang dari pabriknya memang dibawakan seperti itu dan kita kita itu nyimpannya sebelum kita kemas ke yang kecil ini kita nyimpannya juga khusus ini lho kita lihat disini nah strength penyimpanan itu 10 derajat celsius jadi misalkan ini belum kita kemas itu saya masukkan kulkas jadi terjaga dari kualitasnya terus baru ketika saya keluarkan dari kulkas saya campurkan ini yang bahan khusus dari pabriknya itu bisa separoh intinya dia sudah mudah untuk diaduk seperti ini ini tanpa mempengaruhi dari kualitas timahnya ini kita lihat ya disini kita lihat timahnya masih padet tidak ada minyak minyaknya ataupun fluk fluk yang jadi ini masih terjaga kualitasnya karena saya juga sering ngecip kalau timah yang kebanyakan fluk itu kita gunakan juga tidak nyaman jadi sangat sulit dan ini juga bisa kita masukkan ke dalam ini apa ke dalam suntikan seperti ini lor nah seperti ini ini pakai 5 mili nanti kalau kita masukkan 10 gram itu ya sekitar segini ya segini itu sudah awet banget kita ngecip ya karena kita makanya kan sangat sedikit sekali kalau timah asli seperti ini cuma nil gitu aja sudah bisa digunakan untuk nyolder jadi sangat irit 10 gram ini sudah bisa dipakai banyak usahakan pakai suntikan kalau pakai jarum atau nganu itu agak sulit kalau pakai seperti ini itu mudah nanti juga akan saya posting ini saya jual ini saya beli ini rencana mau beli suntikan seperti ini tunggu saja di shopee saya dokter lampu tv di shopee nanti akan kita posting kalau timahnya sudah ada ya disana ini timah seperti ini wadahnya dan ini sudah saya seal ya ini pakai isolasi bening full jadi dia rapat tidak ada yang bocor kemasannya seperti ini dan kita timbang benar-benar presisi 10 gram ya oke mungkin itu saja yang bisa kita bagikan oh iya sebentar ini kita ambilkan dulu timah yang baru saja masuk penyimpanan ke kolkas ya biar kalian juga tahu seperti apa bentuknya untuk yang masih fresh belum diaduk dengan ini dicampurkan dengan cairan dari pabriknya nah ini lor ini baru kita ambil dari penyimpanan ya kita lihat masih fresh nah bentuknya seperti ini ini masih fresh kelihatannya seperti mengeras tapi ini tidak mengeras ini lor cuma dia seperti mengendap saja seperti ini bentuknya jadi untuk menjaga kualitas penyimpanan harus di kulkas ya atau di bawah 10 derajat intinya oke mungkin itu saja yang bisa kita bagikan tidak kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kita berikutnya terima kasih terima kasih Terima kasih.